Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan dari klien saya mengenai bagaimana jika saya sebagai penggugat tidak hadir dalam sidang pertama di pengadilan. Begini Bapak Ibu ya, ada klien saya itu datang kepada saya dan bercerita bahwa si klien ini sudah mengajukan gugatan cerai kepada istrinya di pengadilan agama Balikpapan. Kemudian setelah seminggu kemudian ada relas panggilan sidang dari pengadilan agama disitu dicantumkan bahwa tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, si penggugat harus hadir di persidangan pertama pengadilan agama Balikpapan. Akan tetapi si klien sebagai penggugat ini ternyata pada tanggal itu, hari itu si suami ini ada tugas keluar kota, ada tugas untuk hadir acara rapat di Jakarta dan acara rapat ini harus dihadiri oleh suaminya, tidak bisa diwakili karena ini tugas penting dari kantor suaminya. Jadi suaminya ini bingung bagaimana ya, karena di satu sisi memang pada saat jadwal panggilan sidang si suami ini ada rapat di Jakarta dan harus dihadiri oleh suaminya. sedangkan jadwal sidang di pengadilan agama Balikpapan itu, sidang pertama pada hari itu, pada saat harus keluar kota. Jadi suami ini bertanya, Ibu bagaimana ya, jika saya sebagai penggugat tidak hadir dalam sidang pertama di pengadilan agama Balikpapan? Begini Bapak Ibu ya, jika penggugat atau suami tidak hadir dalam sidang pertama di pengadilan, sedangkan istrinya atau tergugat hadir di dalam sidang pertama di pengadilan tersebut, maka hakim akan menjatuhkan putusan gugur. Jadi kalau penggugat tidak hadir pada sidang pertama di pengadilan dan tergugat hadir pada saat sidang pertama di pengadilan, maka gugatan cerainya itu dinyatakan gugur oleh hakim. Jadi si suami sebagai penggugat harus membayar biaya perkara di pengadilan agama Balikpapan, karena gugatan dari suaminya itu diputuskan gugur, karena tidak hadir pada saat sidang pertama di pengadilan, sedangkan istrinya hadir. Begitu Bapak Ibu ya, Jika sebagai penggugat harus hadir pada saat sidang pertama, karena kalau penggugat tidak hadir pada saat sidang pertama, maka gugatan cerainya akan gugur. Jadi kalau misalnya suaminya tetap ingin bercerai, jadi si suami harus mengajukan gugatan cerai ulang, diulang dari awal, dari pertama pendaftaran gugatan, kemudian setelah sekitar satu minggu gugatan didaftar, nanti akan ada relas panggilan sidang dari jurusita pengadilan. Jadi begitu Bapak Ibu ya, kalau sebagai penggugat harus hadir pada saat sidang pertama, karena kalau penggugat tidak hadir, maka gugatan cerai akan digugurkan. Akan tetapi kalau misalnya sebagai tergugat atau istri tidak hadir pada sidang pertama di pengadilan, tidak apa-apa, karena akan dipanggil kembali melalui jurusita pengadilan. Akan dipanggil untuk kedua kali oleh jurusita pengadilan.